Intro Baiklah dan masih bersama kami di Halo Indonesia dan kali ini kita akan membahas upaya untuk mengantisipasi penyebaran penyakit kaki gajah atau filariasis kita tahu bahwasannya penyakit kaki gajah atau filariasis ini memang ditular kram melalui nyamuk dengan cacing filaria nah ini kemudian banyak ditemukan kawasnya di Indonesia terutama di daerah-daerah non-kota tapi tidak menutup kemungkinan juga yang ada di kota untuk kemudian tersebar penyakit ini makanya menjadi salah satu upaya kita untuk sama-sama menghindari penyebaran ataupun nyamuk itu sendiri dengan cara menguras, menutup dan juga mengubur barang-barang yang ada di sekitar kita 3M ya apalagi sekarang memang juga lagi musim DBD ya jadi memang sepertinya penjagaan ini perlu sekali dilakukan dan juga karena sebetulnya WHO ini menerangkan bahwa penyakit kaki gajah ini adalah penyakit tropis yang terabaikan jadi infeksi biasanya didapatkan pada masa kecil dan kaki gajah ini bisa terjadi di kemudian hari ketika dewasa dan bisa menyerang laki-laki maupun perempuan jadi pasien ini tidak hanya cacat fisik tapi juga menerita kerugian baik mental, sosial, dan finansial dan juga memberikan kontribusi terhadap sirikpah kemiskinan ya betul sekali, 2016 ada lebih dari 13.000 penderita kaki gajah yang tersebar di 429 kabupaten kota seluruh Indonesia mungkin kita nanti akan mengupdate 2018 sebanyak apa ya untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Dr. Edwin Eljim, SPPD KPTI selaku dokter spesialis penyakit dalam rumah sakit Royal Tarumah kita langsung sopan tersembur kita hari ini halo dok, apa kabar? selamat datang di Halo Indonesia terima kasih sudah hadir dok oke, meski banyak kasus di Indonesia filariasis atau kaki gajah tapi mungkin banyak juga masyarakat yang belum teredukasi secara baik dan secara menyeluruh tentang apa itu penyakit kaki gajah mungkin mereka hanya tahu di TV atau di berita tapi mereka belum tahu upaya antisipasinya sebenarnya apa itu penyakit kaki gajah? jadi penyakit kaki gajah adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh cacing yang disebut itu filaria cacing yang kecil itu disebut mikrofilaria yang menulat itu namanya mikrofilaria jadi cacing ini akan menyebabkan radang atau infeksi di pembulu limfatik jadi dalam tubuh kita ada dua pembulu pembulu darah dan pembulu limfatik cacing ini akan menyerang di pembulu limfatik akibat dari proses peradangan yang menahun maka pembulu limfatik itu akan tersumbat akibatnya tersumbat sehingga alirannya tidak lancar sehingga akan menjadi membesar di kaki atau bisa sampai di kelamin akan membesar sehingga bentuknya seperti kaki yang besar disebut kaki gajah membongkak seperti itu ya dokter? sangat membongkak sekali oke nah ini kan penyebarannya bisa dikatakan sebetulnya lewat nyamuk dan tidak seperti mungkin penyakit DBD yang ada khusus gitu nyamuk Aedes aegypti ini bisa dari semua jenis nyamuk ya dok ya sebenarnya serem sekali gitu ya kalau bisa dibilang apa sih gejala atau warningnya seseorang itu terkena penyakit gajah karena dari terinfeksi sampai akhirnya bisa terjadi pembangkakan itu waktunya juga bisa menahun ya dok ya iya betul jadi biasanya pada infeksi yang awal biasanya badannya akan terasa demam seperti umumnya penyakit infeksi akan demam ya tapi ini biasanya kan demamnya akan berulang kadang-kadang tiap bulan kadang-kadang muncul lagi kalau dia capek akan muncul demam lagi infeksi akan berulang disertai dengan biasanya pembangkakan di kelenjar geta bening ya biasanya di lipat paha atau di ketiak kalau kita ada biasanya luka infeksi kan infeksi di pangan bengkak di ketiak atau infeksi kaki bengkak di lipat paha yang menjadi pertanyaan disandainya kalau misalnya tidak ada luka tidak ada infeksi tapi kok tiba-tiba bengkak itu mungkin salah satunya karena kuman dari cacing dari kaki gajah ini vilaria itu mulai ada pembangkakan itu setelah berapa lama periode waktunya setelah digigit oleh nyamuk? itu biasanya sih bisa sampai sekitar dari satu minggu, dua minggu bisa sampai bertahun-tahun bisa sampai menahun dia jadi per kasus beda orang beda kasus dan beda periode waktunya betul sekali dan tidak selalu bengkak juga ya dokter jadi agak sulit untuk diketahui indikasi kadang-kadang bengkak sedikit orang kan menganggap mungkin biasa aja atau mungkin oh nggak apa-apa gitu kan oke nah lantas kalau misalnya memang ternyata terdetect itu ada penyakit ini tindakan awal apa sih yang bisa diberikan kepada penyakit kaki gajah ini penderitanya? jadi penyakit ini pertama untuk mendeteksi dulu kita harus periksa laboratorium yang menjadi agak unik dari penyakit ini dia biasanya cacing itu akan ketemu kalau malam makanya harus ambil darah biasa di atas jam 10 malam karena kalau saat pagi hari biasanya dia tidak ada di darah di darah perifer darah tepi tapi dia biasanya ada di organ-organ tubuh nah jadi kalau kita periksa pagi biasanya kan negatif kita harus periksa malam tapi kadang-kadang juga mungkin ada tapi tidak ketemu di periksa darah makanya mesti periksa serial berulang-ulang berulang-ulang biasanya 3 malam berturut-turut diperiksa oke jadi pemeriksaan lab berturut-turut selama 3 malam untuk deteksi apakah memang ada karena kadang bisa ada dan tidak terlihat juga ya dok ya kalau misalnya sudah ketemu ke mikrofilarianya atau filiarianya maka akan diberikan obat akan diberikan obat yang menjadi masalah dari penyakit kaki gajah adalah setelah cacingnya mati tetapi proses kerusakan pebuluh lipatik yang sudah terjadi itu akan menetap tidak akan hilang artinya kalau memang kakinya bengkak apakah akan terus pembengkakan itu sifatnya permanen dok iya jadi kalau sudah terjadi kerusakan di pembuluh lipatik maka akan menahon akan menetap kerusakannya untuk memperbaiki itu sebenarnya bisa dengan bedah rekonstruksi bedah rekonstruksi akan memperbaiki tapi itu perlu proses yang lebih rumit dan biayanya besar dan juga biasanya tidak akan kembali seperti semula oke apakah ada perbedaan ketika cacing filiaria itu hidup di dalam jaringan tubuh manusia atau si pengidap ini atau berbeda ketika cacingnya mati dok? nah sebenarnya sih waktu cacingnya hidup itu biasanya akan menyebabkan infeksi tapi setelah kerusakan cacing itu akan mati dan setelah dia mati itu akan menyebabkan kerusakan di pembuluh darahnya jadi waktu pembuluhnya kaki gajah sudah besar sekali begitu biasanya tuh cacing sudah mati di dalam justru lebih bahaya apakah setelah sasinya mati atau seperti apa? dua-dua sih bahaya dua-dua sih bahaya oke, nah tapi perawatannya itu yang tadi dengan obat dan kemudian juga kalau memang kerusakannya sudah bersifat permanen bisa dilakukan bedah rekonstruksi tadi ya oke, nah kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai penyakit kaki gajah ini pemirsa namun kita harus cedah dulu jangan kemana-mana tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia